Universitas Andalas Padang kembali dihebohkan kasus dugaan pelecehan seksual. Kali ini sepasang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang diduga sebagai pelakunya. Keduanya yang merupakan pasangan kekasih itu diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap temannya sesama mahasiswa. Perbuatan itu telah terjadi sejak bulan Desember lalu dan sudah dilaporkan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Polda Sumatera Barat. Baru-baru ini kasus ini kembali mencuat karena postingan di media sosial yang menulis pelaku pelecehan masih berkeliaran di kampus. Dalam unggahan tersebut modus kedua pelaku saling merekam aksi tidak senonoh dengan korban yang sedang tertidur. Kemudian kedua pelaku saling kirim video tersebut. Dari catatan Satgas PPKS, sejauh ini korbannya berjumlah 12 orang. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas mendesak kampus menyelesaikan persoalan ini dan menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas mendesak pimpinan kampus untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah dilaporkan oleh Satgas PKS. Menindaklanjuti yang kedua melindungi korban, yang ketiga menolak keras segala kewajatan seksual yang ada di kampus. Dan ada empat yang mungkin bisa dilihat di media sosial BMK yang menunjukkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas menolak tegas dan adanya pelaku yang masih berkeliaran di lingkung kampus itu. Namun kasusnya masih menggantung, karena pimpinan kampus masih menunggu rekomendasi yang akan dikeluarkan Satgas PPKS. Sekarang kita pertama Satgas PPKS sudah melakukan proses dan itu sudah tampil mendekati rekomendasi dan saya nanti insya Allah akan melihat rekomendasi sampaikan. Kita mesti bedakan di sini ada dua kasus penanganan. Yang pertama adalah melalui Satgas PPKS yang setelah kita lakukan dan kita terbuka itu. Tapi prinsip dalam penanganan teman-teman juga mesti paham. Bahwa korbankah, kemudian pelakukah itu standar di dalam Satgas PPKS bekerja itu mesti tidak boleh kita sebut. Sebelumnya Desember lalu, kampus UNAN juga dihebohkan pelecehan yang dilakukan dosen kepada mahasiswanya. Kasus ini juga masih dalam penanganan dan proses di Kementerian Pendidikan untuk pemecatan dosen cabul tersebut. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.